What's up, fans? Welcome back to Time Out! Balik banget, gue di Kipadila, dan selamat datang di kelas Time Out hari ini. Time Out, geng. Aduh, jujur. Prihatin banget sih untuk kelas hari ini, karena Clippers gue lagi 6 kali kalah secara bruntun. Aduh, apa gue apa-apa yang akan ngatain Lakers ya? Makanya nasibnya langsung ketuker gitu Lakers sama Clippers. Asli, Clippers gue sih mainnya lagi apek banget sekarang ini. Dan, of course, kita juga harus membahas tentang Kevin Durant, yang hari ini sangat sayang banget harus mengalami cedera kaki setelah ketiba-tiba sama Jimmy Butler. So unlucky, karena juga lagi mainnya MVP level. And, of course, si Nets-nya juga lagi jago banget. Jadi, sangat sayangin sekali hal ini terjadi. Nah, itu adalah dua bahasan utama kita untuk kelas hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke kelas hari ini, of course, gue udah bilang terima kasih banyak kepada semua members gue kemarin ini yang sudah ikutan monthly pick-up game di STC. Gila, rame banget sih main si Kongala, ada 28 orang gitu yang datang. So, once again, thank you so much guys. Semoga kalian pada happy-happy main-main basket-nya dan juga seru-seru sama kita semua. And, bagi yang penasaran cara ikutan monthly pick-up game ini caranya, kalian bisa join membership dan juga join our Discord group. Dan, gue minggu ini juga excited banget karena gue akan ke Pangkal Pinang. Gue akan meliput ke jurnal KU 15 tahun. Ini adalah hometown dari Abraham Damer Gerahita. Semoga gue bisa nemu banyak makanan enak sih sama tempat kopi yang enak. Kalau ada yang punya rekomendasi, please tulis di comment section di bawah. Dan kejurnal saya akan seru sih. Semoga gue bisa menemukan talent-talent yang baru nih. Yang umur masih 15 tahun, kayaknya anak Bali sama Jawa Timur. Kayaknya banyak yang bagus sih. So, I can't wait to be there. Dan, of course, bagi yang belum nonton, jangan lupa untuk mampir ke channelnya Pembasket Sombong. Kalian penasaran nggak? Gue bisa nyetak berapa poin tuh lawan dia tuh. Bisa langsung ke sana. Dan, gila men, sejak masuk ke sana sih, langsung nambahnya seribu subscribers kayaknya sih. So, welcome untuk subscriber baru. Semoga banyak penonton timeout baru juga sekarang ini. I'm gonna be really, really happy. Of course, once again, thank you so much dong kepada Kodensu for the opportunity. Gue bisa cerita tentang cerita gue sebagai content creator basket. Dan juga bisa seru-seru sama Pembasket Sombong. I was so happy bisa ketemu lagi sama dia. Bisa catch up juga. So, once again, thank you so much kepada Kodensu for everything. And, of course, guys, sebelum kita masuk ke timeout hari ini, jangan lupa like. Eh, jangan lupa like. Jangan lupa kasih like, guys. Karena kalau kalian kasih like, itu algoritminya akan makin mantap, guys. Dan kita timeout terakhir tuh gak usah 1.300 like. Jadi, semoga hari ini bisa 1.500 like. Amin. Kita pasti bisa, guys. Ayo lakukan timeout, geng. Oke. Pokoknya kita langsung ke rock and throw. Rock and throw. Rock and throw. Udah lama sekali kita tindakan rock and throw. Tapi gue belum bisa move on, guys. Dari Rudy Gobert. Yang miss this bunny, men. Gila, udah keren. Coast to coast. Selesai, doi lupa. Cara ngedang. Aduh, cyber banget. Nah, ini sih failed malah dari Rudy Gobert. Dan berikutnya, Yahoo Cage. Aduh, dia sih entertaining malah sih. Dengan melakukan jogging dari sideline ke sideline. Pas ringnya Denver Nuggets on Cavaliers. Miring lagi di Denver kemarin ini, ya. Dia bingung habisin waktunya gimana. Dia lari lah. Menghibur penonton. Tentu ngakak banget sih. Dia kepikiran aja untuk melakukan itu, ya. That's what I guess his name is the Joker. Of course, terakhir, Zubac. Waduh, ini awkward banget sih. Berada di tengah antara, wuh, dancer-dancer deh, Timberwolf. Di situ salting kali doye. Masih bingung nih, ngetting. Dan nggak ada pemain lainnya di situ sih. Jadi, dia bener sendirian. Dan jadi center of attention sih. Itu ngakak banget, bener-bener gue. Tapi, gue nggak jadi Zubac juga. Tapi, karena bingung aja sih, mau ngapain sih. But, that is Rock and Trolls. Nemu sih, nemu materi lagi untuk ini. So, hopefully you guys enjoy those Rock and Trolls. Karena, setelah biasa guys. Sebelum kita masuk ke materi utama, kita harus bahas beberapa berita yang kita ketinggalan kemarin-kemarin ini. Yang pertama, Sadiq Bey, man. He hits a turnaround jumper. Di sisa satu detik kan lah, untuk bisa mengalahkan Golden State Wars 122-119. Gila, itu bisa dapat. Dia muter langsung tembak sih. Gokil sih. Sadiq Bey sih. Itu harus feelingnya kuat sih. Tahu ringnya ada di mana sih. So, that was an amazing, amazing shot by Sadiq Bey. Untuk bisa stun si Golden State Wars. Yang biasanya jago loh di Chase Center. Tapi, jarang-jarang mereka kalah di Chase Center. Dan, sekalinya kalah, gak tanggung-tanggung guys. Lawannya dua tim yang mau tanking. Lawan oleh Endomagic juga kalah. Anjir. Gila, miris banget sih si Golden State Wars yang kalahnya. Magic pertama kali menang lawan Warriors on the road, man. Sejak 2012. Pak, kemarin Warriors tuh ada Andrew Wiggins comeback. Ada Andrew Goodalloc comeback. Anthony Lem, karir high. 26 poin. Tapi, ternyata belum cukup. Itu semua digagalkan oleh Jordan Poole. Aduh, bos Jaxel ini satu. Nembaknya masih ngaco. Passingnya masih ngaco. Ini kenapa sih Jordan Poole nih? No badies, I guess. On the court side, kayaknya ini. But, a very bad game though for Jordan Poole. Kalau hal juga dia TOI-nya sangat tinggi banget lah di NBA. Nyayur terus lah tuh Jordan Poole. Wah, nah makanya 5 dari 17. Jadi, sangat disayangkan sekali sih dia. Sekarang ini, sejak Steph keluar masih. Ya, ini kadang-kadang bagus. Tapi, belum bisa konsisten aja sih menurut gue si Jordan Poole. Tapi, of course, Warriors fans gonna be really excited. Karena, Steph about to make his comeback. Targetnya itu tanggal 13 Januari nanti. Dan, ya, nanti kalau Steph udah comeback. Harusnya, Warriors bisa menang-menang-menang terus lagi lah ya. Dan, Steph udah latihan nembak. Udah main 5-on-5. So, I think he is on track to make a comeback. And, the NBA is so much more fun with Steph playing sih in the NBA. And, of course, itu dari Golden State. Dan, juga kekalahannya mereka dua kali di homenya mereka. Karena, kita bina ke Laurie Markkinen. Yang mencetak karir high 49 poin. Saat Jess mengalahkan Rockets 131-114. Ini, pertama kalinya Laurie Markkinen mencetak 40 poin di karirnya dia. Menurut gue, dia mirip banget sih. Mainnya sama Prime Dirk. Gila. Dari Eropa. Tinggi-tinggi gitu. Bisa 3 poin. Susah di-block. Man. I think mirip banget sih sama Dirk Nowitzki sih. Second coming of Dirk Nowitzki, I guess. Kalau dia nggak all-star, tahun ini gue sedih sih. Karena, kan dia bisa kepilih NBA all-star. Apalagi, all-starnya mainnya di Southlake City, Utah. Dia average-nya, kalau gue bagus. Gue tahun ini 24,6 poin per game. For the Jess. Dan, Jess juga dulu sempat top 3. Tapi, gelagat tankingnya udah mau kelihatan. Tentang kita ngomongin nih. Tapi, minggu ini pun juga si Laurie Markkinen put Nicola Vucevic on a poster. That was a nasty dunk. The one-handed slam. The finisher. Karena, dia dari Finland. Ngomongin Laurie Markkinen, dan juga timnya Utah Jazz. Hari ini mereka kalah. Dari Memphis Grizzlies 123-118. Tapi, yang bikin headline Jordan Clark scoring up. Oh my God, this boy, bro. JC tadi flagrant foul. Mukul kepalanya si Desmond Bane. Apalagi, si JJJ. Langsung samperin. Langsung si JC kuda-kuda mau tinju, guys. Wah, gila. Emang dia sih ketularan Manipakeo banget. Karena dulu Manipakeo kan udah mau muji dia. IC Potential. Tapi, ini kedua kalinya tahun ini kejadian waktu itu kan sama Jonathan Kuminga ya. Tapi, memang orang Filipina itu terkenal sama tinju. Mereka suka banget sama tinju. Jadi, mungkin emang darah Filipinnya di JC kental sih. Mungkin itu kenapa dia langsung kuda-kuda tinju tadi. Sama JJJ. Aduh, tapi gue bilang kok JJJ sama JC ya. Gue rasa sih JC sih kalar sih. Kalar itu dari tinju sama si JJC. Aduh, knock out lah menurut gue lah. Tapi, Desmond Bain had his best game today setelah comeback dari Cedera. 24 poin. 4 dari 7, 3 poinnya. 9 asis dan juga 6 rebounds. 6 straight win untuk Grizzlies yang masih gak ada John Moran karena Cedera paha. Dan juga top rebounder yang mereka Steven Adams hari ini lagi sakit. Tapi, absennya John Moran berkah. Berkah, berkah untuk Tyus Jones. Karena Tyus Jones hari ini, he was helping. Dengan 21 poin, 6 asis dan juga 4 steals. Tapi, paling ngakak dia tuh si John Moran setelah game. Mesti, udah kayak bodyguard men. Dia cosplay jadi bodyguard. Aduh, mukanya itu loh. Mukanya serius banget kayaknya jadi bodyguard. Mau jagain si Tyus Jones itu. Bener-bener bikin ngakak banget sih tadi itu sih. Dan JJJ of course had a nice game juga dengan 19 poin. 8 rebound dan juga 5 blocks ya. Tapi, kali ini memang defense-nya si Memphis itu elite banget sih. Mereka juga melakukan 16 steals. Dan seperti gue bilang, Yuta Glagatnya udah mulai kelihatan nih. Mau tanking nih. Mereka kalah 7 dari 8 pertandingan terakhirnya mereka. Mereka udah, ya pengen ngejar Wemby lah ya. Kayaknya, kalau kata Dennis nih, udah saatnya nih. Udah saatnya Wemby time. Udah gak bisa tuh menang-menang kebanyakan lagi nanti ya. Tapi, I think Jess gonna... Ini buat to lose lah. Oke, misalkan, bentar lagi sih ya. So, itu dari Jess dan juga Memphis Grizzlies. Dan sekarang kita akan membicarakan tim favoritnya fans NBA Indonesia. Yaitu Los Angeles Lakers. Fansnya Lakers gue yakin lagi berbahagia. Indah sekali hidupnya. Karena timnya mereka is on a roll, man. Lakers is on a roll. Dengan 5 game, 5 game winning streak. Mereka main ini mengalahkan Sacramento Kings 136-134. LeBron, wah, dia abis interview sama ESPN bilang, Wah, kayaknya rosternya harus diganti nih Lakers. Wah, pemain Lakers roleplayernya langsung took that personally. Langsung ada auto step up semua. Wah, ngamuk kesempat kemarin. Langsung memberikan segalanya, man. I think the Lakers sebenarnya play their hearts outing main lawan Kings ini. Dan juga, The game was so entertaining. Menurut gue sangat menghibur banget. Thomas Bryant, Benar-benar making the most of his opportunities. Sekarang ini dengan absennya AD. He was controlling the pain for the Lakers. 29 poin on an 85% shooting, man. That is crazy, don't they? Dan dia juga main 14 rebound. Excuse me. Langsung masuk ke kalangan elite di antara big men yang Lakers. Dimana yang pernah melakukan itu hanya Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, dan juga Shaquille O'Neal. Di 5 game winning streak ini, TB itu average-nya 21 poin dan juga 14 rebound. Hustlenya dan juga energinya dia bersama si Wenjin Gabriel ini, itu sangat diperlukan banget sih sama Lakers. Dan itu bener-bener memberikan dampak yang luar biasa. Dan Schroeder juga step up. He kept the Lakers in the game. Menurut gue kemarin ini, dia selesai dengan 27 poin, termasuk 2 clutch free throw add-nya to seal the game. And Schroeder and TB itu bener-bener make an impact banget sih untuk Lakers sejak mereka kembali dari cedera. TB itu asiknya, cocok sama semua poin gratis yang Lakers menurut gue. Dia cocok sama si Schroeder, dan dia juga cocok sama Russell West, which is, itu membuat flexibility-nya tinggi banget sih untuk si Devin Ham main dengan line-upnya Lakers. Ross had an incredible game kemarin ini dengan 23 poin, 15 asis, dan juga 5 rebound. Dia pemain kedua dalam sejarah NBA, yang off the bench itu bisa 20 plus point, 15 plus asis, dan juga 5 plus rebound. Gue gak tau sih yang pertama siapa sih. Gak ada infonya dari pas gue cari. Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di komen section di bawah. Of course, King James kita gak mungkin lupa lah ya. Dia kayaknya capek, kalah muruh, langsung mau gendong Lakers terus lah. Dia ngangin kembali, 37 poin, 8 rebound, 7 asis. LeBron sejak ulang tahun 38, men, he has, tar, berbahasa Inggris ya. He has been tearing up the league, bro. For real, for real, man. 38 years old, 20th season. He's not human, man. He's not human. What he has been doing this past week is gak masuk akal sih menurut gue sih. Tapi, Lakers kemarinnya juga nembaknya 61% from the field. Itu semua juga berkat dia 70 point inside the paint area. Lakers cuma satu game bang loh. Behind sekarang ini, dari Clippers gue yang ada di posisi 6. Ini semua berkat Phoenix sama Clippers. Dua-duanya 6 game losing streak. Phoenix kemarin juga, hari ini sorry, hari ini juga kalah sama Cleveland Cavaliers. Mereka kalau hala, gak ada Devin Booker juga struggling banget. Mereka kalau gak ada Devin Booker, itu dua-sepuluh kalau hala rekordnya. Tapi, man, tanpa AD, Lakers been doing a phenomenal, a phenomenal job sekarang ini. Itu bisa staying alive, staying alive. Oh, gak salah DJ Khalid. Sorry, I'm sorry. Yeah, staying alive for the playoff. So, I think Darvinham and LeBron must be really happy with this. So, untuk Kingsman, Darren Fox put on the show. Juga dengan 34 point dan juga 9 assist. Floater-floaternya mantep banget sih, Darren Fox. Sayang, 3 point ini gak masuk sih. Jadi, sayang banget. ya kurang beruntung lah untuk Sacramento Kings kemarin ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi utama kelas kita hari ini. Dimana Clippers gue sangat menyedihkan sekali, Ben. Mereka lagi kalah 6 kali secara beruntun. Hari ini kena comeback juga dari Atlanta Hawks dengan skor sos 12, 108. Kebanyakan yang melayakin Lakers sih. Seperti gue bilang, kayaknya langsung ketuker nasibnya. Ini adalah longest losing streak untuk Clippers sejak 2017-2018. It's been a rough stretch untuk fansnya Clippers minggu ini. Wah, gila kita dibantai berapa kali, men. Wah, sempat ada PG, sempat ada Kawhi main bareng, tapi ternyata masih belum bisa menang juga sih. Kayaknya gak ada kebersamaan, kayak gak ada energi sih, kok gue liat Clippers gue. Dan juga ada beberapa rotasi yang salah dari Tai Lu. Padahal tadi sempat up 11 point di sisa 6,5 menit. Abis Kawhi 3 points, tapi abis itu turnovers, kena 11-0 run dari Hawks, terus ditutup sama Trae Young running floater, lalu juga dia 2 kali clutch free throw. Tapi, Trae Young, man, he's been phenomenal juga sih. Dia tadi took over the game juga in the fourth quarter. Tadi Clippers had 2 nice, had 2 nice looks dari Kawhi dan juga Marcus Morris, tapi sayangnya dua-duanya gak ada yang masuk. Trae Young hari ini 30 point and 8 assists, and DeAndre Hunter sih. DeAndre Hunter, ini bener-bener penting banget hari ini perannya. Dia 20 point, tapi defense-nya yang lebih penting sih. Dia shut down Kawhi. Enggak shuttle, tapi pembuat hidupnya Kawhi. Susah banget sih hari ini sih. Dia bener-bener defense-nya bagus banget tadi pas lagi jaga Kawhi. Kawhi 29 point masih, tapi dia 9 dari 23 field goal-nya and he had to work for those points menurut gue. So, big credit sih untuk si DeAndre Hunter hari ini. And Tai Lu, man, come on, bro. You gotta stop forcing to play si ini sih. Harus berhenti sih mengaksain main si Norman Powell. Apalagi kalau Norman Powell lagi bau, aranya 3-13. Terus tadi lagi saat-saat quarter-4 dia mainin 4 guard. I don't know why. Dia mainin si John Wall, Terence Main, Kawhi, and Norman Powell, serta Moses Brown-nya itu udah langsung bubar. Itu yang bikin line-up yang bikin kalah itu sih menurut gue sih. Karena perlu defense. Perlu defense dan perlu body yang besar-besar untuk rebound juga itu kenapa menurut gue that 4 guard line-up is not, wasn't working. mendingan menurut gue mainin si Robert Covington. Robert Covington kaksian malah, men. Gak jebuta itu duduk-duduk-duduk di bench. Pakal dia defense-nya bagus banget loh. At least kalau dia gak bisa nembak, dia bisa defense gitu loh. Tapi tipuannya Robert Covington juga not bad sih. Jadi gue harapkan Ty Lue akan kasih dia menit sih ke depannya sih. Karena ini bahaya, lahatnya Dallas, lahatnya Denver. Aduh, kalau 8 kali beruntun kalah sih bisa-bisa Clippers gue gak masuk playoff sih. Gue bisa puyeng. So, aduh, mau ngatain Ty Lue sampe batuk-batuk. Hai Lue, man. Get your shit together, bro. Get your shit together. Kita masih 2-1-2-1 karena rekordnya. Gila pahal gue tadinya berharap si Clippers itu ada di top 3 sih. Pas awal season but it's not happening, guys. And, of course, Brooklyn Nets hari ini pull up the W also. Royce O'Neill day terakhir with the putback untuk mengalahkan Miami Heat 102-101. Royce O'Neill tuh selalu ya. Right place, right time menurut gue sih untuk bisa bawa si Brooklyn Nets menang. Ini kedua kalinya season ini. mengalah dia berhasil melakukan buzzer beater. Eh, gak buzzer beater sih tapi game winning putback sih ingat gue. But, terakhir juga dia play a tough D.O.N.G. Ampir false. Ampir false menurut gue juga gak false. Jimmy juga bilang gak false tapi menurut gue juga gak false tapi just a great defense from Royce O'Neill to seal the win. Tapi, of course, the big story sayangnya hari ini kehilangan Kevin Durant yang ketiban Jimmy Butler tadi yang mengalami cedera kaki ini mirip banget sama tahun lalu kalau kalian ingat tahun lalu tuh ketibannya sama Bruce Brown. Kayaknya ini sering banget ya kayak gini cederanya ya. Aduh, asem banget sih dan itu tahun lalu KD kok gak salah miss 21 game dimana net-nya kalah 11 kali in a row lalu jatuh dari 1 ke 10. Itu seinget gue sih tapi semoga tahun ini gak kejadian lagi karena timnya mereka lebih deep tahun ini. Mereka ada T.J. Warren sekarang ada Yuta Watanabe Ben Simmons yang bisa step up dan juga Seth Curry yang harus bisa menggantikan role-nya KD untuk pencetak poin tahun ini. Tapi, kita sekarang belum tahu KD itu berapa lama akan out-nya dan juga seberapa parah cederanya karena besok baru MRI semoga aja gak akan terlalu lama sih Jokvon sampe gak mau tahu. Ketika Jokvon gue knock on wood aja deh besok baru gue lihat hasilnya. Tapi kata Kyrie itu apa sih KD itu in the locker room lumayan bagus tadi vibes-nya dan juga mood-nya so I think that's a good sign semoga itu kenapa menurut gue KD gak akan keluar terlalu lama karena sayang banget nih karena udah mau NBA all-star game nih dan KD been playing really well jadi sayang banget sih dan juga pasti fantasy owner-nya KD pada dakdik-dik semua nih fantasy owner-nya KD pusing semua kalau harus kehilangan KD for a long time for a long period of time jadi sangat sayang banget sih kejadian ini karena Nets juga lagi sejak Kyrie comeback they been playing like like the best team in the NBA mereka nomor 1 sih rekodnya sejak si Kyrie kembali 24 kalau gak salah number 1 offensive rating juga in the NBA jadi ini lagi build ball untuk bisa menjadi championship team sih jadi sangat sayang sekali tapi Kyrie hari ini 29 poin KD 17 poin belum keluar and of course Seth Kyrie tadi nyumbang 14 poin juga off the bench menurut gue tapi I think the Nets will be okay defensive mereka juga tahun ini bagus mereka sejak hari kami juga number 5 defensive ratings-nya yeah I think they have a lot of option lah a lot of option untuk Jok Von dan Jok Von salah satu kandidat untuk coach of the year juga menurut gue Jok Von ternyata Steve Nash yang salah guys ternyata Steve Nash yang ngaco tapi I think they will still win games with their defense dan tadi title hero juga sayang banget ada cedera non-contact at the end of the game juga tadi tapi katanya si Eric Sposter I think he should be okay karena kita tau kalau non-contact injury itu paling ngerima sih and Jimmy Butler tadi finished with the team high 26 poin oke sekarang kita minta ke prediction wah prediksi besok ada beberapa yang menarik sih jujur aja dan lagi lumayan on fire di prediction gang 8-1 terakhir 9 pilihan gue jadi besok kayaknya akan jatuh ke Bulls nih plus 9 lawan Boston Celtics semoga aja rejeki ya guys ya besok ada predictionnya so good luck everybody top style gue akan skip dulu karena masuk ke player of the day jujur hari ini gue bingung sih milih player of the day sih tapi gue kasih ke Desmond Bain aja karena dia baru balik kalau dia 24 poin karir high 9 asis 6 rebound bawa Memphis menang 6 kali beruntun jadi that is why he is our player of the day jadi pilih ini James Harden sama SGA sih tapi udahlah lah gak payah Desmond Bain aja kita pilih hari ini so time out gang thank you so much though for joining me today hopefully you guys enjoy the class seperti biasa guys jangan lupa untuk kasih like guys kasih like agar makin banyak yang nonton juga komen guys gue tunggu pendapat kalian semua dan ya kita semoga bisa bikin time out lebih sering karena screen match IBL udah selesai jadi semoga bisa 2-3 kali lah seminggu kita bikin time out so once again thank you so much guys for tuning in really appreciate everybody and I will see you guys again very soon peace out everybody bye bye Terima kasih telah menonton